Yahudi dan Nasrani menolak hari Jumat, tetapi Yahudi memilih hari Sabtu dan Nasrani memilih hari Minggu. Mengapa bisa seperti itu? Al-Fatihah 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 Maka ada untuk orang-orang Yahudi Yawmu Sabti yaitu hari Sabtu Dan ada untuk orang-orang Nasrani Yawmul Ahadi yaitu hari Ahad Lalu datang oleh Allah pada kami Lalu memberikan petunjuk oleh Allah kepada kami Liyawmil Jum'ati untuk hari Jum'at Lalu menjadikan oleh dia Allah pada hari Jum'at Dan hari Sabtu Dan juga hari Ahad Dan yaitu seperti itulah Bermula mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani Taba'un yaitu akan menjadi orang-orang yang mengikuti Lana pada kami Yawmul Qiyamati di hari Kiamat Nahnu Al-Akhiruna Kami ini orang-orang Islam Al-Akhiruna yaitu orang-orang yang terakhir Min Ahli Dunia dari penduduk dunia Wal-Awwaluna Yawmul Qiyamati Tetapi kami akan menjadi orang yang pertama Di hari Kiamat Al-Makdiyulahum Qabla Al-Khala'iki Kata Tapan bagi mereka sebelum para makhluk Akhrojah Muslimun Akhrojah telah mengeluarkan hubadah hadis Muslimun oleh memuslim Nomor hadis 756 Dan telah diriwayatkan dari Abu Hurairah Rasulullah SAW telah bersabda Nahnu Al-Akhiruna Sabiquna Yawmul Qiyamati Kami ini orang yang terakhir di dunia Tetapi kami adalah orang yang terdahulu Pada hari Kiamat Hanya saja Sesungguhnya mereka Orang-orang Yahudi dan Nasrani Utu telah diberikan terhadap mereka Alkitab pada kitab Min Qablina Dari sebelum kami Kemudian ini Yaitu hari Jumat Yawmul Yaitu hari mereka Yang telah memfardukan oleh Allah Atas mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani Fakhtalafu Fihi Lalu berselisih pendapat oleh mereka Yahudi dan Nasrani Fihi di dalam hari Jumat Fahadanallahu Lalu memberikan petunjuk Nah kepada kami Allahulia Allah Lahu untuk hari Jumat itu Fannasulana Fihi Taba'un Maka bermula manusia Lana yaitu tetap Kepada kami Fihi di dalam hari Jumat itu Taba'un Yaitu akan mengikuti Al-Yahudu Ghadan Bermula orang Yahudi Ghadan Yaitu esok hari Maksudnya adalah hari Sabtu Dan orang-orang Nasrani Setelah esok Yaitu maksudnya adalah hari Minggu Akhraja telah meluarkan hubadah hadis Al-Bukhari Oleh Imam Bukhari Nomor hadis 876 Wa muslimun dan oleh Imam muslim Nomor hadis 855 Selamat menikmati Selamat menikmati